Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat Mohon maaf ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu Karena setelah beberapa waktu yang lalu Kita tidak mengadakan ibadah lansia online Tapi hari ini kita akan berbeda kembali secara online Untuk itu mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan Mari kita berdiri, kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Cara Tuhan mengasihiku PKJ 242 Seindah siang di sinari terang Cara Tuhan mengasihiku Seindah petang dengan angin sejuk Cara Tuhan mengasihiku Tuhan ku lembut dan penyayang Dan aku mengasihiku Dan aku mengasihiku Kasihnya besar, agung dan mulia Cara Tuhan mengasihiku Sedalamnya laut seluas langkasan Cara Tuhan mengasihiku Seharung gambar yang tetap semarbar Cara Tuhan mengasihiku Cara Tuhan mengasihiku Namanya tetap bersertama Dan saudara pengharapanku Hidupku tetap ku dikati penuh Cara Tuhan mengasihiku Cara Tuhan mengasihiku Mari kita buka ibadah kita dalam doa Tuhan Yesus yang maha pengasih Kami bersyukur karena banyak cara Tuhan mengasihi kami Kami bersyukur Atas anugerahmu Tuhan Hari ini kami boleh mengadakan ibadah Untuk orang tua kami Opa, oma, dan bapak ibu Meskipun secara online Biarlah kami Baik yang ada di rumah Dan yang bertugas di gereja Boleh mendapatkan berkat dari ibadah ini Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan Kami percaya dia akan menyebarkan firman Tuhan Dan kami boleh mendapatkan berkat dari khutbah yang diberikan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih 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 Kalau punya rezeki emang Kalau bikin rumah Buat cucu anak Mau apa lagi Bahagia di keluarga ya Oma, opa, bapak, ibu Baru saja kita menyaksikan Tayangan Pejuang Senja Melalui tayangan ini Kita diingatkan Bahwa setiap Anggota Jebaat Komisi Lansia adalah Pejuang Senja Baik yang berusia 60 tahun 75 tahun 80 tahun Bahkan 90 tahun Tuhan Memakai semua orang Menjadi pejuang Ingatlah Tuhan masih memberikan Nafas kehidupan Untuk itu Mari kita berjuang Yaitu berjuang Untuk menjadi berkat Bagi kemuliaan Nama Tuhan Pejuang Yang mau berjuang Menjadi berkat Bagi keluarga Bagi masyarakat Dan bagi tanah air kita Dimana Tuhan Menempatkan kita Bersyukurlah Untuk kesempatan Yang Tuhan berikan Tuhan sudah Menyediakan Waktu bagi kita Jangan pernah Menyiakan Waktu Yang Tuhan Sudah berikan itu Mari kita nyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhan Bersyukurlah Sampai jumpa. 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 Kita dapat merasa tidak berharga, tidak berguna, tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau diingatkan sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan menyapa kita pada kesempatan saat ini. Kita akan belajar mengenai kisah orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada kesempatan saat ini, yang dari Yeremia pasal 29 ayat 1-7 yang tadi sudah kita baca. Menceritakan ketika orang Israel dibuang ke Babel. Ketika orang Israel dibuang ke Babel, orang Israel dari suku Yehuda begitu ya, karena Israel utara sudah hancur terlebih dahulu. Orang Israel merasa diri, kami tidak berharga, kami umat pilihan Tuhan, tapi kok kami dibuang ke Babel. Pada titik itu, orang Israel yang ada di pembuangan merasa diri terbuang, merasa diri tidak berharga, putus asa. Namun kepada orang Israel yang berada di pembuangan, Nabi Yeremia mengingatkan bahwa mereka tetap berharga dan tetap dapat berbuat sesuatu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1, disini dikatakan, Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan. Di sini Yeremia memberikan sebuah surat, sebuah surat yang memberikan sebuah dorongan dan semangat kepada siapa? Kepada tua-tua, imam-imam, kemudian kepada orang Israel yang dibuang ke Babel, kepada seluruh rakyat yang dibuang ke Babel. Artinya Yeremia mau mengingatkan bahwa mereka adalah partner, mitra Allah kepada tua-tua, imam-imam, tentu bukan orang yang muda. Tapi mereka adalah orang yang dituakan, sangat mungkin mereka adalah juga lansia. Mereka diingatkan, mereka tetap adalah mitra Allah. Dan ketika hal demikian dapat juga, baik keseluruhan orang Israel yang dibuang ke Babel, atau para pemimpin yang masih mempunyai peran, meskipun ada di pembuangan dan juga tua-tua, mereka diingatkan bahwa mereka adalah mitra Allah. Dan ketika itu terjadi, Nabi Yeremia memberikan semangat. Di ayat yang ke-7, dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoa Allah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah Yeremia mengingatkan nih, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Di sini Yeremia pun mengingatkan bahwa orang-orang yang dibuang ke Babel tetap bisa berbuat sesuatu untuk kesejahteraan bangsanya. Bukan semata bangsa Israel, tetapi juga orang-orang yang ada di pembuangan kebangsaan yang baru, sebuah negara yang baru, dan mereka pun dipanggil untuk menghadirkan sesuatu, untuk bisa menghadirkan kesejahteraan. Di sini kita bisa melihat sebuah peran, bagaimana Lansia pun bisa tetap menjadi berkat bagi bangsa, bangsa dirinya, ataupun juga bangsa di tempat di mana dibuang. Di sini kita bisa melihat tiga hal. Lansia dan juga bangsa Israel tentunya tetap berharga di mata Tuhan. Lansia dapat menjadi mitra Allah, dan juga tetap dapat dipanggil untuk tetap berkarya, untuk bangsa. Di sini kita melihat bahwa Lansia tetap bisa berguna, tetap bisa menjadi berkat. Dan Lansia diingatkan bahwa kita ini mitra Allah. Di dalam pengalaman, di dalam kebijaksanaan, tetap dapat menjadi saluran berkat. Dalam keadaan situasi seperti itu, Yeremia menyampaikan bahwa di dalam ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di sini Yeremia memiliki sebuah langkah-langkah contoh konkret apa yang dapat dilakukan. Yeremia mengajak orang-orang yang dibuang ke Babel, fokuslah pada apa yang dapat mereka lakukan. Bukan fokus pada apa yang tidak dapat mereka lakukan. Di tengah keterbatasan, di tengah situasi yang ada, Yeremia mengingatkan, lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi berkat. Bukan terfokus kepada apa yang tidak dapat dilakukan. Lakukanlah, fokuslah pada apa yang dapat kita lakukan dan tetap dapat menjadi berkat. Dengan demikian, Yeremia mengingatkan juga kepada setiap kita, yang pada saat ini mungkin kita merasa diri tidak berharga, merasa dibuang, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup. Yeremia mengingatkan, engkau tetap berharga, engkau tetap dapat berbuat sesuatu, tetap berguna, kita adalah mitra Allah. Dan kita dapat berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Ada seseorang yang dapat menjadi contoh atau teladan, bagaimana di usia lansia, dia tetap berkarya. Bisa untuk umat dan juga untuk bangsa. Siapakah dia? Salah satu yang menjadi tokoh kita pada kesempatan saat ini adalah pendeta Andar Ismail. Pendeta Andar Ismail, yang kita kenal tentunya dengan yang suka menulis seri selamat. Tahun ini, beliau perkiraan umurnya, usianya sekitar 80-an. Jadi sudah 80 lebih begitu ya. Di usia yang lansia tersebut, ada satu keunikan yang beliau lakukan. Yaitu beliau tetap menulis buku seri selamat. Satu tahun, satu buku. Jadi setiap tahun beliau menulis dan mengkaryakan satu buku. Jadi artinya apa? Meski sudah lansia, meski sudah pensiun dari pekerjaan, beliau pernah menjadi dosen, dari ketika pensiun, beliau tetap bisa berkarya. Satu tahun, menghasilkan satu buah buku. Sampai sekarang, beliau masih menulis buku. Dan mengkaryakan, menghasilkan satu buku seri selamat. Dari contoh beliau, kita dapat melihat usia tidak menjadi pembatas ketika kita berfokus pada apa yang dapat kita lakukan dan bukan berfokus pada apa yang tidak dapat kita lakukan. Seperti orang Israel yang dibuang ke Babel, mereka dapat punya pilihan. Merasa diri tidak berdaya, merasa diri dibuang, merasa diri tidak sanggup, atau fokus pada meski kami di dalam keterbatasan. Kami tetap dapat berkarya sesuatu buat bangsa, bahkan di dalam segala keterbatasan yang ada pada kami pada kesempatan saat ini. Yeremia mengingatkan kita juga di ayat yang ketujuh, Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia mengingatkan bahwa masih banyak yang dapat dilakukan, meski sedang ada di dalam pembuangan. Mendoakan kota artinya dapat berbuat sesuatu untuk kota. Bagaimana dengan kita lansia? Apa yang dapat kita lakukan? Kita masih bisa mendoakan orang lain? Apalagi yang dapat kita lakukan? Menulis buku, memberikan nasihat, membuat manik-manik, merangkai manik-manik, membuat sebuah rajutan, dan banyak hal. Masih banyak yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat. Kita adalah mitra Allah, dan kita dapat berbuat sesuatu untuk bangsa kita. Bahkan hal apapun yang tampaknya sederhana, kita dapat menjadi berkat. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita, tentang bahwa kita punya waktu yang adalah anugerah Tuhan. Saya akan menyanyikan untuk kita, potongan sebuah lagunya. Potongan lagu, NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Potongan lagu itu mengingatkan kita, bahwa kita punya waktu yang adalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang adalah anugerah Tuhan. Selama kita masih hidup, masih bernafas, itu adalah anugerah dan kemudahan Tuhan. Mari kita berkarya untuk bangsa, untuk sekeliling kita. Kita adalah mitra Allah yang dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati Tuhanmu. Tuhan memberkati Tuhanmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih